Hai sendiri masuk dalam hidup kita selesai dengan pocah kalau tadi kita keluar atau dalam geran sepuluh kita masuk ke sini tadi tiga sepuluh tiga daripada sepuluh saya yakin pasti kalau kita benar-benar mendengar kita benar-benar menangkap makan roti itu kita keluar dari sini sepuluh sepuluhnya punya poin amin siapkan hati kita telinga kita semua supaya kita boleh bila jam sesuatu oke yang pertama fungsi roti yang pertama sumber kekuatan sumber kekuatan fungsi roti lalu pertama tadi Tuhanlah membuat tangan dan masmurmu itu Tuhanlah kekuatan dan masmurmu Tuhanlah kekuatan segala perkara dapat bertanggung tidak biar yang memberi kekuatan kepada aku segala perkara dapat bertanggung ini kata Rasul Paulus di dalam bahasa Indonesia all things I can do maksudnya semua dapat melakukan keadaan Yesus yang memberi kekuatan kita fungsi roti dalam kehidupan kita yang pertama kekuatan nah semua saya punya poin saya sertakan dengan kesaksian supaya kita boleh belajar dan kita menerangkan mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami sedemikian nah kita boleh belajar sesuatu nah kekuatan nah seperti yang istri saya katakan tadi satu tahun sebenarnya sepanjang tahun lalu kami kami melayani orang-orang yang cancer di hospital nah dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami kami melayani dan ada banyak orang yang kami temui dan daripada yang ke hujung tahun saja berapa orang meninggal cancer kotaklah ada yang cancer macam-macam khususlah macam-macam yang kami temui yang kebanyakan yang mereka datang Indonesia nah salah satu yang istri katakan tadi itu mereka habiskan 1,8 juta 1,8 juta ringgit Malaysia mereka habiskan untuk berubah di anak mereka 24 tahun cancer mereka juga ada dua anak ini anak yang kedua nah waktu kami mereka bertemu awal tahun tahun lepas wah mereka suami istri mereka sangat-sangat betul-betul orang kata sangat-sangat jauh mereka betul-betul tidak ada macam tidak ada harapan begini dan mereka pernah berkata juga kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan yang beri buah berapa perempuan pada mereka mereka berkata-kata saya kalau saya punya istri baru saya berkata mereka mereka sewa di tempat man dan ada mimpi mereka satu bulan sahaja di isi selalu kenapa tadi satunya dia bagitahu dia pun terbaik sampai dia tidak mempunyai diri dan dia kasih halau paling untuk perempuan yang dia mau bagi saya nah bila melihat satu bulan punya biran 300 ribu lebih antifiotik sebelah pagi satu petang satu dia sendiri secara satu itu satu berapa ml saya saya lupa mungkin dalam biran saya mungkin dalam dua atau tiga ratus ml satu itu habis pagi 2800 Tuhan itu kita kenapa kita harus bersyukur kita masih lagi boleh berjalan amin nah waktu mereka bagi kudang sampai satu saat mereka bertanya kepada saya papa dia beritahu ini dia ambil suami dia ini kami dua-dua ditanya semuanya Bapak Tuhan baik kan iya Tuhan baik wah melanggung saya iya Tuhan baik bahwa saya tahu Tuhan baik awalnya baik kenapa dia biarkan mas angin 4 tahun menderita tidak mati tidak sembuh tidak dan tekan kesakitan dia sebelah sekali di kepala masukkan kos ke kepala yang membesar dan secara itu kalau tidak keluar kepala kalau tidak keluar kepala boleh melenggung jadi dibedah dan dibedah di masukkan tim dari kepala sampai dicambung ke usus untuk pengairan cecair itu cecair dan selesnya kata mereka melenggar pada 23 pagi 11 kita tidak tahu pas ini cuma tahun ini baru-baru ini buat kita membuat kita melenggar dengan saatnya anak mereka melenggar , mereka bersyukur pada Tuhan Dan apa yang mereka bagitakan waktu dalam kerja kenapa mereka pengurusan bayar dan hantar ke epok semua Apa yang mereka suami sendiri beritahu? Bapak, saya bersama-sama semua, itu baik 1.8 juta, mereka beritahu, anak tadi tidak pernah berusaha Sama ada orang gemak atau susuran mereka juga, wakil ngaku Dan bayangkan sepertinya susuran Waktu anak mereka sudah dalam hospital, dalam sedang menjalani perubatan cancer Producation, call mereka, kalau mereka mau tambah itu premium, kalau itu nilai itu Dan macam saya percaya, tidak percaya Dan saya tanya agen yang suruhkan company, ada macam itu? Saya punya kawan bagitahu-bagitahu, dia menjawab saya tahu Ada, tapi dari Tuhan yang bagitahu, dia bukan orang bisa Ini kalau dari Tuhan berwarna yang bagitahu Dan 1.8 juta, mereka tidak ada hutang Ibu, 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 ibu Bersyukur Hampir setahun mereka, suami dia pun tidak kerja lagi Istri dia, dulu di istrinya seluruh, selalu emak So, dia akan tinggalkan Dan suami dia tinggalkan pekerjaan Mereka suami istri menjaga Subang Jaya Medical Center Kalau orang tempatan tidak akan masuk sana Kalau tidak ada hutang suruh Satu hari punya, boleh ribu ribu, kita punya beer Satu hari Dan saatnya mereka, anak mereka diambil, mereka bersyukur kepada Tuhan Maka kita bersyukur kepada Tuhan, saat tidak ada masalah Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Amin Karena Tuhan memberi kita kekuatan Waktu di Belisya Belisya datang kerja dengan saya, mereka suami istri Tahun pertama dia kerja dengan saya belum ada apa-apa lain Tahun kedua dia beritahu mereka ke hospital Tidak mengandungan lupan kalau kamu semua tahu kan Nah Setiap hari dia pergi ke hospital Dan paling sebab dia punya meja Dan saya punya meja depan Uncle dia beritahu Nah dia sebagai, saya suka pakai punya ampel Yang kedua dia punya majikan Yang ketiga dia punya pastor So, saya sangat susah sebenarnya Setiap kali dia berikan paling daripada Daripada appointment Apa dokter beritahu Oh gak apa-apa Eh kau punya Kau punya itu pakanan itu Terkutup dengan lemak, kau gak boleh mengandung Ini perkataan dokter berkali-kali Dan setiap dia beritahu Bukan, saya punya mempunyai sukatan yang saya Jangan dikata, maaf bapak Sudah 3 tahun, 4 tahun, tidak mengandung-andung Siapa? Istri yang tidak tertekan Mereka punya sukatannya, orang tanya, ditanya Ada orang bagitahu dia Puji Tuhan itu Saya tidak tahu Saudara bambung juga Saya pun gemuk Tapi saya mengandung juga So, ini buat dia juga Tahu kan Bagi tahu Bumpur-bumpur saja Bumpur-bumpur anak So, saya pun gemuk So, bekerja gemuk Pasti dia pun gemuk Jadi, saya sangat susah ambil semuanya Berdepan dengan saya Sebagai saya Sebagai anak buah Bapak, saya punya istri Sebagai saya punya pekerjaan juga Sebagai saya punya jemaah juga Tiga Tiga dalam kamu Dan Macam anak yang akan begini Ayo, aku dokter pakitau Saya punya rahim tertutup Untuk tenang Tak boleh mengandung Nah Satu hari Itu hari bu Berapa itu? 17 Nah Tuhan jangan cantuk Berpuasa selama 21 hari Tidak matah Hanya minum Cairan saya Dalam Sampai Padahal saya pun susuk Nah Salah satu bahan doa saya Dalam mereka Dan Waktu 2017 itu 18 Kandilnya anak itu Lahir Nah Waktu itu Bapak-kandil sebelumnya Mengantung Saya bawa mereka Sabu gereja Waktu Pembangkitan Yesus Dan Kita pencahkan perkataan Doktor Perkataan Doktor yang kata Rahim tertutup Hari ini Saya bagi mereka Kita istirahatkan Rahim tertutup Kalau Tuhan yang mencoba Tidak ada pintu yang tertutup Kalau Tuhan yang mencoba Pasti boleh mencoba Dan Hari ini kami mendoakan Tepat bulan Dia mengantung Nah Waktu dia di dalam Sebelum mengantung Bayangkan Seorang istri yang sudah ditagi-tagi Bila lagi mengantung Ada sedangkan Film lagi kan Dan bukan ditudukan kami Tahun 25 Baru dia mengantung Dan sekarang Mengantung lagi balik Terlebih banget sudah Bayangkan Kalau tidak ada kesuatan Saya tidak heran tau Kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan Tidak ada perkara Tidak ada firman ini Segala perkara dapat bertanggung Di dalam diri Kalau tidak ada firman ini Bayangkan Apa kekuatan dia Dia kekuatan bulu diri Kenapa saya begini Kenapa begitu Kenapa begitu Karena dia ada kekuatan Aku memberi dia kekuatan Amin Kenapa kita tahu Kita perlu tahu Fungsi waktu yang pertama Ialah Memberi kita kekuatan Sumber kekuatan kita Pilih tempat tiga bar Sekali lagi Segala perkara dapat bertanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepada aku Ingat Betul berbanyain Ingat Tangan di dalam hati kita Di dalam badan Ingat Wah Waktu Yesus Berjalan di atas saya Berterus kalau pada bahasa Tuhan saya dikatakan Yesus dia dalam semakin lama dia mau menerang dia teriak dan dia kata Tuhan tolong aku apa Tuhan buat dia masih biar tak ada buka kau Petrus jalan dia angkat tangannya naik kembali betul apapun masalahmu saat kita di dalam air itu adalah masalah hidup kita air itu adalah masalah di dalam ke depan kita kalau kita tidak bergabung kepada Tuhan saat itu kita boleh dengerkan dalam air dengerkan dalam masalah kita dan kalau kita tidak oh Tuhan 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 ini aku Tuhan kalau kamu tidak mengatakan Tuhan Tuhan kalau kamu tinggalkan Tuhan kalau kamu kompletan dengan Tuhan saya dikatakan sebenarnya Yesus hampir 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 dia berbentiri dia tidak mengkipas dia mau berbentiri dia hampir-hampir mau berjun juga dari kereta yang senang berjalan tapi Tuhan memberinya memuatkan saat kita dalam wadah apapun masalah kita tinggal pada tangan Tuhan yang memolong kita amin dalam masalah keluarga kita wah mungkin suami begini-begini pastur suami saya suka tempelek saya pagi kini dia lagi kanan macam mana lagi tidak jatuh lagi depan kalau depan habislah muka saya doakan suami Tuhan apapun dia amin apapun padai apapun padai dalam kehidupan kita tetap angkatan Tuhan 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 boleh menolong hanya Tuhan yang maaf amin yang kedua penghiburan 201 3-6 ini kerman Tuhan terpujilah alam bapak wang kita Yesus kiritus bapak yang penuh belas kasih dan alam sumber segala penghiburan ayat tempat dimana tempat yang memhibur kami dalam segala penderitaan kami ini Rasul Paulus sehingga kami sakup memhibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dalam penghiburan yang kami kelima sendiri dari alam ayat kelima sebab sama seperti kami mendapat bahagia atau bahagia berkelipa-limpah dalam kesersaraan Kristus demikian pula oleh kasih oleh Kristus kami menerima penghiburan berkelipa-limpah jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu jika kami menderita maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu sehingga kamu berdoa kekuatan untuk dengar dengan sabar menderita kesersaraan yang sama seperti yang kami derika juga penghiburan fungsi roti atau vitamin yang kedua yaitu penghiburan betapa pentingnya penghiburan waktu anak kami meninggal dan sebelum dia dibawa ke kubur hari kedua itu hari kedua lagi pada waktu itu saya tanya Tuhan seperti yang saya tanya Tuhan waktu memuji menyampaikan Tuhan tanya Tuhan apa tujuan memilih Tuhan apa ini semua berjaya saya bukan mempersalahkan Tuhan tapi saya menurut tanya apa tujuan Tuhan salah satu dan saya sempat mengusikan kepada semua orang Tuhan jauh seperti ini kamu akan menjadi jawaban kepada orang di luar di sana waktu mimpi punya suami kamu kenal waktu suami dia menikam waktu itu kami sangat sibuk waktu pindah gereja pindah bangunan dalam sekitar dua kelas begitu saya sampai rumah saya tidur dan saya pastol kita sehat besokan hari dalam persiapan itu doa sampai satu setengah Tuhan belum bagitahu saya apa yang saya perlu mengusikan satu tiba-tiba tiba-tiba telepon istri saya berpunggir saya masih telepon saya sudah abang kalau satu lebih orang telepon pasti ada masalah tidak tahu siapa dan saya terus kebangunan siapa ini ini saya bagitah yang suami kebenaran ini saya punya kawan rapat sumpah dulu nah lepas itu kita terus ke sana walaupun kami sampai sebab polis belum mengandung di bayat misalnya dia kebaki di barin di atas tilang sudah ditilang di lantai sudah waktu itu dan mimi di sana dia bangun bangun kamu tidak mati bangun 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 depan mata saya hidup dan saya punya istri doakan dia beluh dia dan dalam lebih kurang 15 minit nah saya bagitahu 17 mimi sepanjang kami juga pernah mengalami sebebikian saya memberikan kekuatan di ujim bulan saya berkata di ujim khusus hari ini sekarang kita berbawa saya bawa mereka berbawa bagi dan kekuatan bagi dan kekuatan dan sah itu amin amin polis sampai amin maya dia bawa pedas sesak dan itu jam 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 4 kami balik tiba-tiba mimi berbawa kita saya buat sudah ini 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 adalah titan kami datang jauh-jauh perut sebesar kemalam itu juga malah kami mendahulih beberapa mereka punya sabar satiri sebenarnya mereka yang dekat-dekat sebenarnya kami yang jauh rumah kami jauh daripada mereka kami lagi berbawa sampai dan itu yang membuat mereka terhibur jadi saudara anak-anak yang ada disini sebenarnya ibar-ibar biar-biar biar kita salahkan diperatukan saat tidak di dalam masalah Tuhan belum menghiburkan kita waktu kami mengenai juga seorang keluarga sebalikus dua orang mereka semua anak muda besokan pagi mereka ada acara untuk berpaminan dan waktu berbalik mereka baru siap menghias waktu berbalik berumah kereta yang dipandu semantan itu ayu besar dan penuh sepert dua orang mati nah itu di johok dan pas hanya nampak di deskok dan kemudian cepat-cepat kesana itu sama-sama buat yang dipandu yang dipandu kehiburan ada yang kita katakan dan di situ menikmati mereka walaupun dia sebelum ini langsung macam sesuatu mengecapa keyakatan anak dalam hidil baru satu ketiga dan meninggal menitua yang satu macam hancur jadi siapa yang boleh kehiburan kita kami diminta atau kami diisi dengan terjadi sedemikian terjadi sedemikian dan kami katanya kata Rasul Talmud Haji juga akan hidupan mereka proponis yang hidupan kita dan proponis lah sebuah pengharapan kita penghubungan yang akhir waktu tidak ada masalah hanya kami dia akan hidupan kita bukan sedang bukan sedang tapi saya akan dipercaya apapun masalah penjubahan kita apapun yang kita hadapi Tuhan boleh menghidupan kita kami dihubungan yang paling saya sulit waktu saya nampil lagi waktu anak kami balik surga lebih dan terus semua itu dikentalkan di diri mayat kami balik rupa waktu itu untuk tumbuh kesempatan hari itu mengambil mayat nya saya naik turun lagi serah langsung saya punya hati hati yang harapan saya punya mimpi agar bukan terjadi mimpi 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 dan yang memimpin saya saya tahu roh yus dan dia adalah sebuah berhubungan sebelum yus naik ke somber aku akan memberikan roh putus semua yang begitu amin dan mimpi yang ada di tengah tengah kita hari pagi amin sebuah semuanya vitamin kasih wah ini sangat sulit 14-17 4-7 kasih itu tidak marah-marah sebabkan kasih kekurangan hati yang tidak cemburu yang tidak memenangkan diri dan tidak sopok yang tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencarim untungan ini sendiri yang tidak memarah dan tidak menimpang kesalahan orang lain yang tidak bersuka cita karena ketidak adilan tetapi karena kebenaran yang menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharap segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu ini ini ayat ini yang kami ambil waktu kami ikat kasih ibu sabar kurang kasih semua nah kalau kita kenapa gereja boleh berkecah ini tidak kira gereja kecil gereja besar atau gereja pun ini tidak tidak terkecuali apapun gereja tidak terkecuali yang menurutkan selalu yang berkecahan gereja keelam tidak edukasi apa di dalam masing itu tidak saling berkeci satu sama lain saya puji di sini tidak mas irak berkecuali tau gak kita kalau has itu sudah tidak ada di dalam gereja yang gereja yang gereja saling menyempan kesalahan orang lain saling berkeci tau kita kenapa keluar kita boleh berpercaya karena tidak ada edukasi kalau ada edukasi itu menutupi banyak dosa dia bukan menutupi macam mana bukan macam darah keselamat tubinya tapi kalau kita ada edukasi makanya kita sabar jadi orang bagi kita sabar kalau dia tanpa bibik kiri pakanan kita bagi bibik kiri kalau kita pakai penumpul betul oh tidak jangan sekali kewajaran setan ajaran Yesus kalau kiri bagi kanan kalau kanan bagi kiri kalau kiri bagi kanan maknanya kita tetap sambal dan rumah tambah kalau ada salah seorang yang rumah rumah tangga selalu hancur dalam hidup dalam hidup hidup malah ini banyak sekali keluarga yang mau berbicara ini juga panggilan teman-teman tidak mau berbicara banyak hari selesai ini selesai mereka tahu orang yang berbicara sampai itu pentiler sungguh hati 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 berbicara mungkin mereka tidak maksud bagi dia ada penginer itu pembunuh kesakitan itu dengan penginer 40 lebih pisih buku berbicara 60 lebih tahun itu tengah kuah sudah puji Tuhan yang tidak berbicara Tuhan menolong dia dan berbicara pengaturan bisa cepat sepat kami dan doakan dia sampai hari dia masih sekarang dia orang senis nah penerna kalau kasih itu ada di penerokan istri marah-marah suami sejuk bayangkan banyak matas istri mana kalau suami hihihi istri tidak akan jadi betul tidak akan jadi tidak akan jadi marah wah kenapa ada yang saya mencari ibu ibu ini pernah di rumah yang terjadi tahu enggak 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 berguna bagi tahu istri kalau saya tidak berguna enggak enggak apa tapi cium dia dia terus dia tidak jadi marah kalau pasti bekerja di dalam keluarga kita kalau pasti bekerja di dalam gereja kita gereja itu akan berkembang keluarga itu akan berkembang mengincani berkat di ruang sana kerasi berusaha berkati karena yang pertama mungkin kita boleh berkati tapi kebanyakan yang kita akan di dalam hal sepat kita memandu jen jen tiba orang putong kiu apa kalau kita puji Tuhan apa barang punya orang ini betul kan tapi kalau kita puji Tuhan silahkan jantung jawaban jen di dalam jen 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 7 40 jen 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 hati pun panas tiba orang potong kiu kalau orang krisen hai puji tuhan oke silahkan boleh gak jawaban ketawa saya sudah tahu di sebaliknya itu kalau kita tidak cakap badimunan saya jalan betul dia jalan salah dia kalau lelaki lah dan kebanyakan coba dikera saya tengok dan bukan saya cakap gini sepenuhnya istri yang tetap bila kami tengok asal lalu cuman-cuman biwa tengok kami tengok ini rambut panjang mereka suka-suka mereka tidak bagikan melawan mereka suka-suka masuk-suka tapi kalau di sabak putusnya di bangun-bangun yang baik pemandu wanita tidak boleh ngomong amin oke yang seterusnya yang last lah apa sumber atau apa baik-baiknya terutnya kata Yesus aku nalur di hidup nah sumber keempat yang last kita dapat daripada roh di hidup sumber perangunan nah kita harus paham oke pagi-pagi dengar ia berada lagi di bayang Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya ia duduk dan mengatakan mereka maka ahli melita orang dan orang-orang karisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina mereka merupakan perempuan itu di tengah selang lalu berkata pada Yesus rabi atau guru perempuan ini terlalu pasang ketika ia sedang berbuat zina musa dalam buku Taurat memberitakan kita untuk melepahi perempuan-perempuan yang demikian mereka menekan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka mempunyai sesuatu untuk menyalahkannya atau menyalahkan Yesus tetapi Yesus mempunyai lalu menulis dengan jarinya di tanah dan ketika mereka terus-menerus bertanya-tanya ia pun bangkit berdiri lalu berkata pada mereka barang siapa di antara kamu tidak pernah berkata hendaklah ia yang pertama melemparkan melemparkan bakil kepada perempuan itu kepada Yesus kepada orang-orang itu lalu ia mempunyai pula dan berkata tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu perkira-perkataan seorang demi seorang mulai dari yang tertua akhirnya tinggal Yesus serang diri dengan perempuan itu di tempatnya lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya kepada perempuan hai perempuan dimana mereka tidak ada masalah yang menghukum kau jawabnya tidak ada Tuhan dalam kata Yesus aku pun tidak menghukum kau berdiri dan jangan buat berdiri mulai dari sekarang Nah Yesus adalah sebuah teman-teman dan sebuah keselamatan amin kalau disini kalau menurut hukum kau orang lalu ini memang betul siapa yang pun salah pun lagi bersidak mereka akan melemparkan batu sampai orang yang mati nah apanya Yesus ajar kita pada hari ini untuk kita membuat orang bertobat jangan hukumnya tapi kasihinya ampun tidak kata Yesus oke kalau kamu tidak pernah buat dosa oke semua berlampar dan Yesus tidak mau melihat dia hanya menulis pembentukan menulis satu demi satu kenapa satu demi satu tidak melemparkan batu kenapa semua kata kita berlampar semua manusia sudah berdosa tidak satu pun orang yang sempurna kenapa kita mau menghukum orang kebanyakan manusia kita menghukum orang melihat kesalahan dia melihat kesilapan dia kalau boleh jangan siap melayani kalau boleh kalau dia dari gereja kalau boleh biar dia tidak mendekati gereja kalau boleh dia pasti diselamat tetap hati kita jahat dan kita mau orang itu kalau orang itu berbuat dosa kita sudah lupa soalnya Yesus mengatakan kalau siapa yang tidak berdosa dia akan berdosa siapa yang berani tidak ada yang berani kenapa kita disini adakah kita mau melawan atau semua manusia sudah berdosa kenapa kita mau melawan itu kenapa tidak apa kejadian Yesus mengatakan ini banyak orang sebenarnya kristen 40 tahun 50 tahun malah macam kami yang sudah jadi pas sebut masih lagi tidak kenal apa itu kebanyakan masih lagi kebanyakan masih lagi kita tidak tahu kekujuan Yesus datang ke dunia ini enggak tahu kita satu-satunya kekujuan Yesus datang ke dunia ini hanya karena kebanyakan hanya karena kebanyakan tidak ada yang lain kalau kita jadi kaya karena kita orang kristen kita jadi ke dunia kita jadi ke penabit itu adalah bonus beranak-anak ikut Tuhan kalau kita yang mengenai ikut Tuhan pastinya semua akan berlaku berkat kemurahan berikuti keubahan berkat kemurahan berkat mengikuti dan kenapa kita mau menghukum orang secara hukumat yang berpaya untuk memulihkan orang itu ialah mengampu Tuhan mengelasi Tuhan banyak kami orang-orang 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 saya benar-benar ini ini saya pernah pernah saya saya begini saya saya melupakan aku melupakan apa yang di belakangku saat kita memenang kepada Yesus saat kita memenang ke depan di sana pastinya hidup kami biar kita mulai hari ini biar kita hidup di dalam perpunan biar kita ikut kita pahami fungsi profi dalam hidup kita fungsi profi dalam hidup kita saat orang-orang ada orang yang kita melihat oh mungkin ini sudah salah kita tebur empat mata kita pahami jawab dia oh ini sudah silap dan hantian bukan usir dia bukan ingat dia bukan menghubung dia kalau kita menghubung dia sebenarnya kita sudah menghubungi Tuhan saya juga dulu terikatarak dalam penghubungan sampai pagi sampai satu ribu pun tidak sudah habis penghubungan rokok misak bang semua video lucah semua saya juga dikasih semua itu dan kalau saya masih lagi memenang apa yang saya saya pernah alami dulu saya juga mencuri saya pernah masuk waktu tingkat talimat pernah masuk lock up saya terlibat dalam itu gengsel dan mencuri hati-hati saya didebak cina waktunya waktu saya SPMA tahun 80 saya tingkat talimat SPMA itu perperiksaan itu saya sempat masuk lock up kesimpulan saya ada tauan di dalam balai polis dia akan sebelumnya saya dan kalau saya ingat semua itu kalau pernah tepat Tuhan menghubungi saya saya harus itu jangan terlalu jangan terlalu mendiri di sini di luar sana pun saya tidak lihat masuk dalam gereja ini kalau saya hitung semua dosa-satunya sayang saya tapi Yesus kalau saya hitung tapi Yesus kata jangan lupa dan Yesus melupakan dan tidak pernah tahu tidak Yesus tidak tahu apa dosa dosa-satunya duduk tapi Yesus mengatau apa masalah depan saya pernah Iblis saya tahu masa lalu ingat Iblis tahu masa lalu dan dia akan korek dia akan bagi orang tinggal dia akan bagi individu ahli waduh kamu beginilah kamu beginilah kamu beginilah sampai kamu semakin semakin lemah tapi Yesus berkata lupakan masa lalu arah terdapat apa Yesus kenapa kita mau mengatir Yesus tidak mengatir kejuannya hanya satu dia pergi ke petak-tak di syurga kalau selesai oh Tuhan no tidak-tidak Tuhan saya mati banyak kali kita berbaga khususnya kadang-kadang buka dewasa istri kadang-kadang bila kami makanan ini dia dua kali langsung dia cari kerempuan lain cantik lagi tunggu sayang dia kata dia jangan di dalam kosak lain dia beritahu ini suamiku nak dia cari tempat-tempat yang tidak pakai ini ternyata saya di rumah teman-teman dia dia boleh telepon dia telepon dia yang lama bagi sendiri dan mau belajar kamu suami dan dia tidak pandang semua itu yang dia tidak pilih semua itu dia dengar sayang saya itu seperti doa tapi dia dengan dia suami dia tidak berkata begitu nah ini 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 kemargaan ya betul kita kita belajar waktu pertama kali waktu dia mereka ada masalah waktu pertama kali apa dia buat kau sebab itu kata tengah jangan balas jangan 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 kali waktu suami dia cari perempuan lain apa dia cari danak lain jadi salah seorang yang kawan dia pendapatkan dan dia beritahu suami dia nah dia sangat berhenti oke sekejap setiap satu tahun dua tahun selepas itu dan tahu pengetahuan kami ini yang berdua dan sampai dia kurus dia berjabat kurus sudah tidak boleh apalagi rempai ada satu hari pagi dia tegak dia seambil pisau dengan diri dengan potong yang menangan tapi Tuhan tidak kebuangan waktu kami berjumpa berlepas dengan Ibu ini jangan sesekaling bagitahu pasang kalau dia tahu saya tinggalkan wah selama ini kami bagitahu selingat kami pasti ada bisa tahu bagaimana mau setel ini suami tidak ada di sana dan istri sahaja ada dan kami tanya-tanya suami siapa begini 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 dia mengaputi suami suami ini yang cari perkuan tapi suami dia beritahu 10 tahun kita kami saya tidak pernah cinta kamu saya tidak pernah cinta kamu dan kita hanya jaga anak ini dan mereka tidak tidak menuju sudah bersama Tuhan kita jaga ini lepas itu sudah berpisah kalau kamu sekarang kamu boleh cari lelaki lain oh dan saya dia berjumpa dengan dia mengikuti suaminya bagaimana kemahirkan bukan saya cari lelaki cari perkuan saya yang mengampuni kenapa yang meminta dia mengampuni kita harus ada satu contohan adakah Yesus pernah penulis siapa yang pernah katakan adakah Yesus pernah penulis Yesus tidak pernah penulis kenapa dia maju untuk kita kenapa dia sama maju untuk kita Yesus tidak pernah penulis itu alasannya bukan saya yang salah dia bukan saya suami saya cari perkuan lain berkali-kali bukan saya yang ampun dia bahasnya siap pagi itu mungkin bagi 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 tahu suami kamu saya minta ampun terlebih dahulu ambil bagi ojak kamu cakap dengan dia dulu kamu minta ampun dengan dia dan kamu tahu kamu juga mengampuni dia dan lepas itu perjadian saya disini itu hari ketika dia boleh melepaskan atau melepaskan pengabunan sampai sepatah dia ini bibir ini berdarah dia mau cakap apa dia ingin sampai berdarah dia tidak boleh lepaskan pengabunan dan lastnya hari ketiga dia boleh lepaskan pengabunan dan lastnya sekarang mereka sangat luar biasa anak mereka semua luar biasa dia seorang banyak talenta dia semuanya di orang kalau dia tetap seperti pertama dia cari lelaki lain apatagi waktu ini kata hadir suami begini kita saya tidak pernah cinta kamu cari lelaki lain bayangkan seorang ibu yang berusaha mencintai suami dia dan dia tidak berkencinta kamu tapi sudah dua anak kalau cinta mungkin sepuluh anak tapi tidak cinta dua anak tidak cinta sekarang puji Tuhan mungkin tidak lelaki lah tapi saya tinggalkan sangat luar biasa dan itu istri selalu bersyukur dengan Tuhan terima kasih penolongan bergadis selamat nah bukan karena saya bukan karena siapa siapa memang bukan campur tangan tetapi satu yang dia lakukan mahat yang dia lapos bukan dia bersalah tapi dia mengatuhi selamat kita selalu menjurus kepada kalau yang bersalah dia yang mengatuhi dia yang salah dia yang salah dia yang salah dan manusia lebih cenderung atau lebih ke arah mempertahankan diri apalagi kalau itu yang tidak salah kenapa sampai bukan itu yang salah 5 pesan saya bagi kita semua yang ada sendiri semua kita bermasuk sendiri kalau kamu rasa kamu orang Christian kamu orang percaya kamu anak Tuhan dan kamu matang kamu yang terbitah lebih kapur minta ibunya walaupun kamu tidak bersalah kita ikut Yesus mengikuti Yesus kesuka keputusan itu keputusan kita kita ikut Yesus walaupun orang yang berkata salah tidak yang penting penting tidak selalu kita menekan selalu bukan kaya sana Bapak minta dia 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 mau dia dia salah Yesus tidak pernah berkata begitu siapa yang berdosa tidak pernah berdosa sama Yesus Tuhan untuk tari dungu dia di perumat yang berdosa tidak ada satu bunuh seperti itu tari sama adik mengambut di orang lepas kemampunan salah satu saksian yang pernah bayanin dan akibatnya akibatnya tidak mengambut seperti di saya tadi akibat dia 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 sakit kami bawa dari hospital private tidak juga sempur di borong sepenuh pelajar tidak juga sempur hanya kebaikan kebaikan Tuhan ada satu tugas cepat kami balik ke Hormat satu hari masuk malam di SMS saya tahu saya sakit oh ya oke nah mungkin dalam minggu kemudian ini saya tanya dia yang SMS satu tidak lupa jadi 2017 kalau kasih lagi itu 2017 2017 kalau tidak nah nah lepas itu tadi tanya kabar lagi dia masih ambil dia bagitahu dia dia masih sudah begini begini dan saya tanya kita jumpa sampai masuk itu city scan MRI semua itu pun mereka dapat tidak ada speed nah sampai mengatur tak boleh dan last time saya dengar waktu yang di sana saya dengar dia sudah berdiri dan waktu dia mati hanya anak yang bagi bahwa dia mati itu dia tidak ada tenaga sakit yang baik tetapi private hospital kerajaan apa semua tidak mendapatkan apa-apa sakit sebelum di sana sampai tahu dia punya anak oke minggu depan ada orang ada pasti yang datang doa itu juga hari sabno kami datang ke sana kita berpuasa hari rambut hari jumat kamu di sana berpuasa kami di sini dua berpuasa saya istri dan saya punya anak saya lagi satu beberapa orang berpuasa di sana itu waktu itu kamu berpuasa kali berpuasa kita kenapa nah sabtu pagi setelah saya dibuksi pagi itu sebelum berkerja nah tiba-tiba saya ketimur dalam saya dalam dua tiga minit itu Tuhan bagi saya satu minit dalam hal ini tinggal banyak macam mungkin kalian terpuh bagi saya lah macam genis yang mereka di rasulah atau ada orang mudah itu sudah kurang takitah kita lagi nah itu saya berkata meseja ini satu mimpi begini begini macam kita dikejar orang dan motosikal kerjakan kita dan minta hutang melalui kita tapi kita tidak pernah melalui orang apa maksud satu tanya-tanya dan bisa saya bingung lah apa ini dan sepanjang hariku hari satu saya bekerja dengan sebuah setengah hari nah sambil buat bekerja sambil saya diperluang Pak Saro saya tanya Tuhan apa maknanya itu dan perkataan ini yang itu terpengar dalam otak saya hutang 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 perjalanan kami ke keluarga Jumro itu juga itu saya berkata Pak Saro dari dalam mereka hutang 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 apa maksudnya ini hutang ini dan mereka hanya pernah berjumpa dengan mereka malah di mereka sekali dan hanya sekali berjaya setiap mengalui mereka semuanya karena mereka pernah bergerja dengan kami setiap waktu dia berkira selepas universitas sampai di sana maksudnya cerita mati yang begini dan mereka bagi setiap itu yang penas penyakit tidak ada penyakit atau semua dan mereka berkira berkira dan memang tidak ada tenaga itu nah waktu kami menguji penyembah Tuhan sebelum saya bawa hirman itu juga hutang hutang bahaya ini apa ini selepas kami menguji penyembah Tuhan dan mendoakan dia selepas firman itu mendoakan dia siapa kita maaf kalau jadi begini tapi satu perkataan Tuhan bagi saya cepat ada masalah hutang bagi kurang orang tidak bisa habislah tiba-tiba tanya hutang ini mereka daripada batak lagi nanti saya akan nanya pun adanya habislah itu yang Tuhan harum perkataan itu dan siapa ngetar pastor bagi dia tidak hutang orang hutang banyak kami tidak bagitahu tiba-tiba dia suami menjalankan pastor soalnya begini berikut nah ceritanya mereka ada orang pernah mereka tolong jadi bayaran 200 tapi orang tidak mau mereka tolong jadi ada satu orang pergi dengan mereka jadi mereka tidak bayar sebab bukan itu orang yang mereka tolong ini tidak mau tapi ini padai-padai begitu jadi mereka tidak bayar 200 seringin nah waktu yang saya menitulah saya meniapkan berifis kebelakang itu dan saya hanya menanya sebenarnya ini sebenarnya 10 tahun sudah terjadi 10 tahun memas bayar kejadian ini itu orang masih dikasana dan waktu nanya orang rumah itu orang masih disana dan semakin terli dengan mereka bisnis buah jadi mereka berada lah jadi ini yang terjajahnya bayarkan 10 tahun lepas orang pernah sepanjang tidak memampuni hampir yang memitanya sebut kenapa tidak bayar tidak tidak memampuni saja begitu bukan kami berlutang yang balik kabungi beginilah wah memang betul kalau manusia kalau kata manusia yang bersalah dan mampun nah ibu cakap dengan ibu macam ini ibu kalau boleh saya sebiarkan lepas itu hari ini saya bukan doakan kesembuhan kamu hari ini kami semua kami hanya memperdoakan kamu kamu supaya ada kekuatan untuk mengampuni kamu lepaskan penggunaan itu bakal susah untuk mengampuni bukan dia yang bersalah nah kami minta dia mengampuni dan dia mengampuni hari sabbuk hari minggu tidak ada satu biji ubat dia sudah boleh menyambung hari rabu dia sudah ikut balik suami yang bernyada tanpa ubat tanpa semua semuat mereka bayar bayarkan berkali hospital private hospital hospital kerajaan tidak sembuh-sembuh ini penyakit karena tidak mengampuni dan alasannya betul bukannya yang salah tapi kita sudah melebihi Tuhan Tuhan tidak pernah sesalah Tuhan tidak pernah Tuhan berbosa tapi dia mati untuk kita hanya karena kita waktunya berdoa di teman kesemahan bagaimana dipisah dalam Yesus penuh dia yang penua bukan tadi penuh biasa kata Yesus Tuhan Bapak biar kalau dia nak jawat bernyataan ini bernalukan cuma doa dia setelah dia dia ketang yang terjadi kalau Yesus dari segi manusia dia tidak sambung karena semua dosa kita akan dipimpakan kepada dia yang tidak pernah ber 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 di hari itu kata Yesus Bapak biar dia berjalan terjadi dan dia melalui salib per perkataan berkataan yang sangat penting sebelum dia berkata yang pertama pencetan yang disebelah dia Tuhan kalau kami ini sebagai pencetan kamu tidak nanya jangan bagi tahu dengan Yesus Yesus kata hari ini juga kamu bersama saya di ber 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 kebun apa yang keluar dari Yesus walaupun dia sudah sampai yang keluar dan sinia waktu dia ditombak itu bukan lagi isi atau bukan lagi darah tapi debun yang keluar karena titisan dari dia sudah habis kedua bukan kebun yang keluar menuju jubu tapi perkataan yang masuk kembali dunia kepada orang-orang hati saling bapak imponi mereka mereka tidak terkenal berkuas berkata bapak biarlah ilan sapu menyabung kasih sapu dalam makhluk tinggangan kalau ini pernah hanya perlu kita tidak tidak hanya di tempat ini kalau ini yang keluar daripada Yesus Bapak bukan saya yang berkosa dia yang berkosa manusia berkosa saya tidak pernah berkosa bapak atau saya mati kalau ini yang keluar dan penanggung Yesus kita semua tidak layak masuk pengajaran semua betul tapi yang berkosa penanggung Yesus mereka semua mereka tidak tahu apa yang mereka melakukan walaupun jadi sincara walaupun tetap menanggung kenapa nyawa meninggal kenapa nyawa yang habis kalau kita dosa kita semua ditimpah kepada Yesus kemuliaan Tuhan hilang dari Yesus dari tubuh manusia Yesus itu karena dosa tidak berbesar dengan Allah dan begitu juga kita kalau kita dipenuhi dosa kalau kita belihara dosa kita belihara semua dosa orang begini begini kita simpan kita jauh kita jauh kita tidak bersama dengan Allah karena dosa tidak mungkin bersama dengan Allah tapi hanya pokok dosa yang bersama dengan Allah kita mau menyempa di dalam rohan kebenaran kita mau menyempa di dalam rohan kebenaran bagaimana kita boleh menyempa dalam rohan kebenaran kalau kita dipenuhi dosa kalau kita simpan kesalahan kita menghakimi orang padahal kita mengalakan Richard yang hakimiku besar melayani kita lebih bicara berpadanya hakimini 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 sebenarnya apa yang kita hakimi apa yang kita kebunan kepada orang lain kata Yesus itu adalah anak anak yang berkembangan keberadaan Yesus sangat benci orang yang menghakimi Yesus sangat benci orang yang menghakimi orang-orang parisi yang menghakimi kerjanya parisi orang-orang saduki alihal mereka sangat dengan kita sangat luar biasa tapi tidak satu kata Yesus bersama sadi orang-orang suruh mempersoalkan Yesus sendiri mempersoalkan pengantinan kenapa mereka yang berjalan ini kerana mereka mau sepanjang berhubung jam terakhiran kita tahu ada di sana ada dalam ini oh ada oke nah ini ayat penutup kita masih sedang apa-apa sampai diubah kenapa saya katakan kita harus mengampuni kenapa harus mengampuni dan mengampuni ya karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapak yang surga akan mengampuni kamu juga tapi jika tidak mengampuni orang Bapak juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu jadi tidak adalah jalan lain kesalahan terakhir 18 anak lagi pergi kubung ke 23 2016 nah waktu jam 2 saya bikin customer saya cek dan waktu dia saya semua juga dia kuas juga berjalan dari office ke tempat kami boleh cek itu dalam mungkin kalau tidak cek 15 boleh sampai nah waktu saya memanduk perintah itu dan waktu sebenarnya itu saya dalam berkuasa dalam lima bulan ini kurang bisa berkuasa nah waktu itu tiba-tiba roh kudus membicarakan pada saya saya sangat yakin ini adalah roh kudus yang membicarakan tiba-tiba suama itu sangat kuat bukan dari segi suara kita kuat di dalam hati saya kita ampun dengan anak kamu saya sedang memantuku anak saya sedang main telepon di belakang kita ampun di anak kamu hujit Tuhan bagi saya satu kita pernah dengan suara roh kudus kita ampun saya kesegir makin kuat suara itu kita ampun dengan anak ampun ayy saya tengok anak saya mana boleh itu bukan rupan dia sebagai dia telepon lagi main kita ampun dengan ini suara yang berkali-kali dan saya bang banget minta ampun ekos saya meningkat dan meningkat meningkat tapi suara semakin meningkat daripada keekuan saya menghancur keekuan saya 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 panggih dia nong 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 jadi minta apunan coba merupakan kamu memang saya banyak kali merupakan dia untuk mengajar dia kadang-kadang sebagai manusia saya terus terang kadang-kadang waktu mencari tangan kita hati-hati kadang-kadang kumusi yang merupakan bukan mengajar yang merupakan hati-hati waktu kita merupakan anak kita berjalan kami merupakan bagi apa dia menyesalah membuang waktu sebelum dia pergi dia berbahasa dia mendorakan orang pasal pasal semua dia pernah menggunakan semua ini begitu 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 banyak yang bekerja karena kita mengagumi kesalahan orang yang di surga akan mengagumi orang juga tapi jika tidak mengagumi orang bapak juga tidak akan mengambil kesalahan nah kita ceritakan itu sesudah ditampu saya boleh check kalau dia jumpa dokter dan balik kita ambil dia dan kita beli makanan academia roti roti turan tiba-tiba anak saya panggil tidak sampai di peper kerja ini kita kita mengambil karena istri sudah itu itu tidak sampai berjadian sampai di tempat berjadian saya buka tindulah dia bareng Aku menemukan dia, ngapain, tolak dia dari kuat, tolak dari kuat, ngapain, ngapain, dan disambil itu, minur berpiasa, 1.53, saya kuang air habis belakang kiasa, karena dia sedang makan berpiasa dan sedang bercerita di belakang itu. Satu. Satu, dan saya siang, siram air, dan saya berpiasa juga koriang ini, saya bapak sini, Nabi Ayo, tidak, bang. Berpercaya waktu itu. Nah, waktu itu berkutus dengan Pak Gonca, tenang, saya sudah ambil amin, keturus ingat Bagaimana Yesus berkutusah, sudah berkutusah di atas air, tenang, aku ini, mereka nampak yang rusak, hantu Betul, mereka ingat Yesus hantu, tapi Yesus datang, saat berkutusah di atas air, Yesus tetap tenang, aku ini, itu yang Tuhan Nah, saya punya poin, saya punya penekanan, panjang itu ceritanya, penekanan saya, bayangkan kalau saya tidak ditanggung dengan anak saya Yang dua lebih kan itu, empat lebih, rojak-rojak lebih lah, ketua, dia pergi, buat selama lainnya Bayangkan, hari ini kita sakit di hati sendiri kita, dan kita tidak mengingat dengan dia, bagaimana kalau besok dia pergi Kami mengingat orang tahun lepasan, dari bulan 8 sampai bulan 12-an, lima atau enam keluarga, kehilangan anak, kehilangan suami semua Ada yang tiba-tiba, ada yang bernyakit, bayangkan, bayangkan seperti kadang suaminya mimi Tiba-tiba, dia adjust, mau perintah-pintah, mau adjust, itu ekor dan peluru Banyakkan, kalau saya tidak minta pun dengan anak saya Banyakkan, kalau kamu tidak minta pun dengan anak kamu, minta pun dengan istri, minta pun dengan suami, minta pun dengan jemaah-jemaah Tuhan Bayangkan, kalau saya tidak minta pun, tidak sempat minta pun, dan saya tidak minta pun dengan tempat lainnya Saya tidak minta, jika kamu memampuni kesalahan, bapakmu juga mengampuni, sebab itu sesangatnya, percaya anak saya disolah Saya ditanggung, dia mengampuni saya, bahwa sudah mengampuni dia, laku ini agak besar Hal ini, bagaimana kita keadaan di sini? Masih kita bangun ke depan? Ia yang salah Kalau besok-besok dia tidak bangun lagi Ini sering paling terjadi Saya beritahu soalnya, sama-sama bagi tahu Wah, pagi mau mati macam itu, sedikit punya suami, soalnya bapak pun macam itu Meninggal begitu Tidak menyusahkan, tapi nampak, orang habis jutaan ringgit Di ICU, satu tahun begitu berapa orang, hari itu, baru-baru orang sampai dari Indonesia Karena itu sebelum kami terundang Sampai Dulu saja dari pekot, kami ke pekot, kami ke pekot, kekot, 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 kekot. Bayangkan Kadang-kadang kita ingat, bahwa dia sakit Kalau dia beritahu, tidak sama Bunuh saya punya pikiran Sebenarnya pagi masih belum menaksa Pergi, sudah pagi tahu selesai Ada orang akan berdiri dalam Saya ingat tahu, itu cerita kepada Tuhan Saya kan saya punya ma' dan surat Tuhan, kalau dia punya ma' Biasa kalau bukan bagi tahu yang dekat dengan saya Saya kan saya punya ma' dan surat Tuhan Kalau dia punya ma' Baru banyak orang yang sehat Orang yang sehat Orang yang mudah Itu yang berdiri Dan bayangkan kalau saya tidak Ambil kesempatan minta ampun dengan anak saya Berdiri-diri, jangan berdiri-diri Eh, saya tak apa-apa Eh, saya merupakan sebab Saya merupakan dia untuk mengajar dia Banyakkan kalau kayak Tuhan saya Wah, saya merupakan dia sebab mengajar dia Tuhan kata, minta ampun Dan saya minta ampun dengan dia Kalau saya tidak sempat minta ampun Saya tidak tahu Jangankan di sini ya Saya tidak akan berdiri-diri Karena saya akan kebaikan dengan diri sendiri Sampai selama-lamanya Karena Tuhan tempuh saya Minta ampun, minta ampun, minta ampun Saya tidak memutangkan kekuasa Kesombongan saya Tuhan saya Begitu juga dengan kita di sini hari ini Tuhan memuduhi Rasulullah Minta ampun, minta ampun, minta ampun Jika ada sepanah kesalahan di dalam hati Tuhan Untuk kesidapan orang Hari ini Hari ini yang saya ajak kita hari ini Mengampungi orang Mengampungi suami Mengampungi istri Kadang-kadang suami punya mulut Wah, macam buruk Api suami istri punya mulut Macam pisau Ini sepuluh Eh, kuuh, kata suami kan Kalau suami sudah Ini gak punya Takut memasukannya Dia Di hari ini kita Minta ampun Memang jenderekan Jadi Jangan lalu Kata Yesus kepada kerempuan itu Kalau kita menjaga Aku juga tidak mau Mengenang kau Makanya itu Perniat dan jangan Buat dosa lagi Ini kadang-kadang menghabiskan gerbang tentang perhubungan berjinak ini. Aku juga berjumpa. Mana mereka? Kata Yesus kepada perubahan itu. Mereka sudah pergi. Oke. Kata Yesus. Kata bahasa kita. Saya juga tidak mengungkap. Kalau bahasa ini. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Bayangkan kalau Yesus. Kalau kita lempar. Kalau kita lempar. Memang dia berjinak. Adakah? Perubahan itu akan berpotong. Dia perlu menjaga kebaikan dengan ayah ditawar. Kebaikan dengan Yesus. Karena Yesus kata. Aku juga tidak mengungkap. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Di situ perubahan itu. Jangan. Saat saya ditambuh dengan rasa yang kuat. Sangat berat. Itu sangat berat. Itu sangat berat. Padahal yang burung. Itu juga kita suami. Sangat berat dengan istri. Sangat berat ditambuh dengan istri. Sangat berat ditambuh dengan anak-anak. Dan istri juga. Saya ditambuh hari ini pasal. Besok akan pilih lagi. Sampai pilih lagi. Lagi musah. Tepat dikatakan. Selalu kita berat. Oh, segini. Jadi kita mengatuh. Amin. Tepat dikatakan. Tepat dikatakan. Tepat dikatakan. Yesus. Dia sudah mati. Dia sudah mati bagi kita. Dia juga sudah mengajar ke teman-teman. Fungsi-fungsi profil. Tepat dikatakan. Tepat dikatakan. Saya tidak jatuh. Saya tidak dalam masalah. Saya tidak sedih. Mungkin masalah. Semalam baru satu ibu. Kami menduakan lagi satu ibu. Dia kata dia punya anak. Sudah mengandung Allah. Dan cipu Islam. Kami tidak tahu. Tiba-tiba dia bercakap dengan kami. Dan bersimpangan. Dia tidak berpengaruh dengan Tuhan. Setidak menambah ini. Di setahun-setahun. Terjadi bertanggungannya. Kita ada pasalah. Kalau itu Islam berhenti. Sampai dia jualan dengan Tuhan. Tuhan bunuh saja anak saya. Ambil saja anak saya. Daripada dia masuk ke Islam. Kalau benar-benar Tuhan ambil waktu itu. Dia tidak berpengaruh dengan Tuhan. Jangan ingat. Kemudian dia berpengaruh dengan Tuhan ambil. Walaupun dia bukan Islam. Dia masuk ke Sultan. Kalau agama-agama kita tidak akan menjamin. Kita masuk ke Sultan. Mati 7.21. Ingat ini. Bukan semua orang. Tuhan, Tuhan. Walaupun mereka sudah melakukan mujizat. Walaupun mereka seorang pastor. Tuhan itu semua. Tuhan itu semua. Tapi nyala dari arah panggung. Aku tidak kenaknalan kau. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Waktu kita memiliki panjang sungguh. Panjang sungguh seperti kita. Kami Lai kapal kembang. Kembali ke sini. Dia datang kembang. Satu ibu. Sekejap lagi. Satu lagi ke sini. Sekejap lagi ke rumah. Sekejap lagi sih bukan suami sih Bukal 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 Apa yang bisa belajar Bukal Bukal Sudah dimotin tahu 3 jam sebelum harus ada di Epoch Dan dia sudah cek PIN Sudah tidak masuk ke pang-pang Masuk ini dan masuk ke pang-pang Ada satu keluarga Perangprobleme yang cekat sudah terbari Dan hanya tujuh jalan keluar untuk balik ke luar, tidak boleh masuk surat surat terbaik karena satunya bukan, Tuhan cakap apa yang Tuhan mau wajar saya melakukan kejadian ini? Tuhan berkata, kerajaan surat 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 dan kita sudah mendengar sebuah malam setiap hari ngurung di kelompok sel tapi kita dengar, tapi kita masih lagi berkenaan dengan nengah yang kata Tuhan, begini banyak orang, perancar surat 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 sampai, baru mengumangi Tuhan, Tuhan saya seorang pastor, saya pasang hampir tahu Tuhan, saya sudah melayani Paknya keren, saya disini salah tapi kenapa saya pasang? tapi, saya kena tetangkan dengan Tuhan sampai terjadi perang terhadap Ibu, amin saja surat 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 hari ini, Tuhan bagi kita peluang untuk menghapus Ibu di tabung kepada Tuhan dan Tuhan bagi kita peluang juga membayang kepada Ibu Tuhan sudah berkali tetangkan berkali-kali seperti mana peninguan kata Tuhan Tuhan, Tuhan berkali jangan berkali-kali korang terus di topi sana betul, kami enggak heran tidak berkali-kali itu lepas berkali-kali baru mau bangun aku, jangan berkali-kali saya tidak berkali-kali betul-betul orang jauh-jauh lagi berkali-kali tapi, tekan-tekan tidak, sudah dibentuk baru mau berdiri apabila orang hari ini, kerajaan surga masih lagi berkali-kali adakah kita mau masuk ke dalam ini? jangan sampai sudah dihukum baru kita panggil Yesus terus kita akan darikan harapan walaupun dosok orang basen walaupun kau pernah membalikkan orang yang mati meminumkan orang yang mati walaupun kau pernah menyembuhkan orang sisi sana-sisi sana kata Tuhan, tapi bolehkah kita balik kepada Tuhan hari ini? Tuhan Yesus kali-kali masuk ke dalam masuk ke dalam kelompokan kita saya cakap hampir mempersiapkan diri Tuhan cakap saya bukan seluasnya biar kau jadi kepala dalam kelompokan saya saya jadi pemimpin Tuhan Yesus jadi kepala dalam kelompokan saya saya juga bertalu-talu amin, kehilangan anak itu kali ketika sebenarnya itu tiga kali kehilangan anak-anak sampai kami ini, katakan dokter masalah dalam kami karena kamu perlu cari untuk cari untuk peniharaan anak kamu kalau misalnya basenya kamu akan mandi dia bilang betul sampai saya disembuhkan saya tidak mandi makin saya menemukan karena saya tidak mandi amin biar kita balik kepada Tuhan amin, mari kita balik kepada Tuhan kita nyanyi aku mau cintai Yesus terima kasih 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 terima kasih